Games Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Waktu mba mau dijatuh di gedung itu... Kamu ada di sana, kan? Itu pasti Mas Biru. Mas Biru. Ngapain lu dateng ke rumah sakit? Hah? Ngapain lu nemu Maudie? Lu mau hasut dia? Supaya dia bilang sama gua, kalau bukan lu yang dorong. Mas... Kak Buta emang terlalu pucing ya sama Mba Maudie? Sampai kamu gak bisa ngebeda yang mana yang bener dan mana yang salah, Mas? Eh... Harus itu kamu denger dulu, Mas. Dengan kepala dingin, Mas. Dari dua sisi. Oke! Oke! Lu mau bikin... bahwa ini salah gue? Bukan salah lo? Enggak. Amira gak ngomong kayak gitu kok. Tapi... yang jelas... harusnya yang berhak marah saat ini tuh Amira, Mas. Nukan Maudie. Ataupun Mas Biru. Jelasin ke Amira sekarang. Apa maksudnya? Buka aja. Kenapa Mas gak pernah bahas soal ini, Mas, sebelum kita nikah? Apa-apa kan ini? Harusnya itu pertanyaan Amira, Mas. Pantes aja kamu tuh bucin banget sama Maudie. Karena ternyata kamu udah sejauh ini hubungannya. Foto apa ini? Jelas banget ini editan. Mana pernah gue foto kayak gini sama Maudie? Dapat dari mana semua foto-foto ini? Maudie yang kasih. Masih belum diangkat juga? Belum, Bu. Aduh. Ini kira-kira Amira ada di rumah gak ya, Bu? Ini sebentar lagi kita sampe kok. Udah, tenang aja. Mudah-mudahan Amira di rumah. Sekarang jelas ya. Foto ini benar atau enggak? Ya. Semua foto ini benar. Sorry Amira, gue bohong. Semoga dengan gue bohong seperti ini, lo semakin gak kuat nikah sama gue dan menceraikan gue. Ini. Kamu mau predik. Mak. Mak ke mana? Bukan opsional. Kenapa gak jadi pergi? Kenapa lu gak bilang kalo Mama dateng kesini? Amira gak tau, Mas. Amira ke kamar mandi dulu mau cuci muka. Nanti tolong bukain aja pintunya ya, Mas. Nanti, jangan lupa untuk senyum depan Mama. Ya. Jangan asem kayak gitu mukanya. Muka mu juga asem, Mas. Em, satu lagi. Soal foto-foto ini. Ya. Jangan lu cerita sama Mama. Oke. Mau diapain, Mas? Gak usah nanya-nanya. Shhh. Gue harus tanya mau di soal foto ini. Aku harus buru-buru cuci muka biar gak keliatan habis nangis. Iya. Hei. Mama kenapa gak kasih tau kalo kesini? Sengaja gak kasih tau. Untungnya kamu ada di rumah. Pamira mana? Pamira... Lagi di kamar kan? Dia sehat kan? Soalnya tadi dia dari insan mulia pulangnya lebih cepat. Oh, iya. Em, sehat-sehat kok. Baru juga ketemu. Dia lagi ketawa-ketawa, lagi happy. Oh, oke. Yaudah, Mama duduk dulu ya. Iya. Mama... Sehat-sehat kan? Ehm... Atau ada keluhan? Mau ke rumah sakit gak? Enggak, gak perlu. Alhamdulillah, Mama baik-baik. Kamu kok... Keluatanmu capek gitu sih? Lemes. Kenapa, sayang? Kenapa? Gak ada, gak ada apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Ibu... Ibu tuh pertanyaannya. Hah? Ya, namanya juga penganten baru kan pasti. Bawaannya lemes, capek. Aduh, Amiranya mana? Kok gak dateng-dateng? Mungkin sebentar lagi, Ma. Ma. Mama, Lucy. Mama. Kamu dari mana? Kok... Kamu kamar kalian di... Atas? Tadi, Amiranya dari dapur, Ma. Oh... Iya, dari dapur. Mau minum apa? Biar Amiranya bikinnya. Boleh apa aja. Aku bantuin ya, Amir. Gak usah, gak usah. Kamu kan tamu di sini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya? Ya, ada. Ntar ya, Ma. Mir. Hmm? Dari tadi kemana aja sih? Diteleponin gak diangkat. Makanya aku nyariin kesini. Dari tadi aku gak sempat buka handphone, Luz. Emangnya ada apa sih? Ada hal penting banget yang mau aku tunjukin ke kamu. Apa? Bentar. Nih, coba kamu lihat. Menurut kamu, Scarf itu sama gak sama yang kamu temuin? Luz, Ini Scarfnya kok mirip banget ya? Itu bukan cuman mirip. Tapi emang Scarf yang sama. Apa mungkin... Surat kaleng itu yang kirim Mbak Fernie? Berarti... Mbak Fernie tau dong siapa selingkuhannya Mas Adit. Karena kan dulu mereka kerekang kerja. Gimana? Berarti... Buk Fernie itu kenal. Sama almarhum Sami kamu. Wah ini makin mencurigakan sih nih. Tapi kalo emang bener dia orangnya. Kok aku gak ketemu ya sama dia di gedung itu? Justru aku ketemu sama Mbak Maudie. Iya juga sih. Tapi... Tapi kalo misalkan... Bu Fernie itu kenal... Sama almarhum suami kamu. Terus... Scarf itu... Punya Bu Fernie. Berarti kan Bu Fernie ini emang ada hubungannya sama ini semua. Hmm... Coba deh nanti aku coba cari tau ya soal ini. Tapi aku minta tolong banget ya Luz. Tolong jangan ceritain ini ke Mama. Aku gak mau Mama sampai kepikiran. Iya, iya, iya. Soalnya Mama beberapa kali mimisan Luz. Iya aku gak bakalan cerita. Iya. Tolong kiriminnya ke Telefonku. Iya. Biro. Yes, Ma'am. Hubungan kamu sama Amira gimana? Hmm... Gak gimana-gimana, Ma'am. Biro sama Amira... Kita baik-baik aja kok. Amira itu... Dia baik. Terus... Rajin. Apalagi ya. Terus masakannya juga enak. Iya, berarti pilihan Mama gak salah kan? Amira itu emang cocok banget buat kamu. Iya kan? Tapi kalau boleh Mama sarani nih. Walaupun Amira rajin, pinter masaknya semua deh. Pokoknya hebat. Tapi kan dia pasti capek sayang. Sebaiknya kalian pake ART. Mama kan kepengen juga. Cepet dapet cucu dari kalian. Iya. Iya, Ma'am. Nanti... Biro coba cari. Gaudi gimana sekarang masih di ICU? Udah dibita, Ma'am. Ke ruangan rawat. Oh iya? Bagus dong. Berarti... Kamu udah gak perlu lagi tuh bolak-balik-balik ke rumah sakit. Untuk ngurusin Ma'am. Iya, Ma'am. Iya, Ma. Oh iya. Mama... Kapan jadwal ke rumah sakit lagi? Untuk check up lagi? Minggu depan. Kenapa? Enggak. Enggak apa-apa. Cuman... Cuman nanya aja. Takutnya... Mama lupa. Kayaknya gue gak perlu bilang ke Mama soal hasil tes gue yang gak cocok. Soal transplantasi itu juga... Mama gak perlu tahu. Nanti aja kalau hasil tes Mas Noah cocok. Karena gue gak mau kasih harapan kosong ke Mama. Ma. Hei. Ini tehnya. Mumpung masih anget, Ma. Bilum ya. Makasih, Sang. Ibu, udah kue juga. Mas. Pakan, Ma. Aduh-duh, Mas. Aduh, maaf ya, Mas. Amirah gak sengaja. Oh iya, aku tahu, Shay. Kamu gak mungkin sengaja kok. Hehehe. Akan kamu mau kemana? Udah sini aja, dong. Gini banget ya, Bu, kalau ngeliat pengantin baru. Bawahannya jadi pengen pindah ke pelanget lain. Hehehe. Ma. Ma, kenapa Ma? Ma. Mau mau lagi ya? Mama kenapa? Mas, ma. Ma. Mau ke toilet, aku anterin, anterin. Aku anterin nih, gak usah, gak usah aku aja. Lantau ya, sempet. Ya Tuhan, rasanya sebagain gak karuan. Berapa lama lagi waktu yang tersisa untukku? Ya Tuhan, tolong. Jangan nangis di sini, aku harus kuat. Aku gak mau bikin Amira dan Biru khawatir. Iya. Mama sih dah. Mas Amira khawatir, Mas. Gimana kalau Mas Biru ngomong salah Mama untuk tinggal di sini aja? Biar Amira bisa rawat Mama, Mas. Sebenernya itu juga yang gue mau. Mama ada di deket gue, dalam pantauan gue. Tapi kalau Mama tinggal di rumah ini, bisa-bisa Mama tahu kalau gue benci sama Amira dan gak mau sekamar sama Amira. Ya, yang ada Mama malah makin sakit. Ma. Ma. Gimana? Ma. Mau dipijitin aja gak sama Amira? Kalian bisa ke kamar ya? Sikat giginya Amira sama odolnya ada di dalam kamar mandi ini. Seharusnya odol sama sikat gigi kamu kan ada di kamar di atas. Ini maksudnya gimana ya, Ma? Amira gak... Amira gak ngerti, Ma. Kenapa sih Amira? Kamu diusir sama Biru. Oh, Ma. Biru suruh kamu pindah. Ma. Gak gitu, Ma. Amira tuh emang kayak gitu. Jadi dia naro odol, sikat gigi, semua pelatan mandi, kamar mandi atas, terus kamar mandi bawah juga. Ya, jadi ya emang kamu maunya gitu kan, sayang? Iya, Mas. Amira kalau abis makan sikat gigi, Ma. Jadi takut capek ke atas, jadi sikat giginya di sini aja. Iya, terus kamu maunya juga kalau bisa semua kamar mandi kamu isikan? Iya, Mas. Udah, Mama, gak usah mikir anak-anak. Mama masih sakit. Udah, udah. Udah, gak apa-apa. Mereka begini bener atau enggak sih? Apa mereka sedang bersandiwara supaya aku gak khawatir? Udah, sini mau sambil. Ya. Untung Mama percaya. Kamu tuh lapar apa doya sih, Lucy? Hmm? Dua-duanya, Bu. Ken, soalnya tadi pas pulang beli Little Star, kita langsung ke sini. Jadi Lucy belum sempat makan, lapar. Iya, iya, iya. Pulang yuk. Udah, gue agak capek. Iya, Bu. Iya, Ma. Biar lu antar. Iya. Amira. Kau baik-baik di rumah, ya. Mama pulang dulu. Iya, Ma. Kalau guru jarang dateng ke rumah, dia pergi terus. Lapor. Oke. Aku pulang. Eh, aku pulang, ya. Ntar ini. Abis. Kan waktu di sini terus. Iya, Luz. Oke, ya. Mama. Lati, ya, Ma. Daaah. Dah, Luz. Begitu Mas Biru pergi anterin Mama dan Lucy, aku juga mau pergi. Aku mau mastiin soal scarf itu ke Fernie. Belak-belak. Cihat, ya. Kamu beneran gak pisah kamar sama Amira. Ya enggak dong, Ma. Masa pisah kamar? Enggak seru dong. Ibu, namanya penganten baru kan pasti lagi lengket-lengketnya. Ya kan, Mas? Iya. Mama tuh khawatir aja gitu loh. Kamu masih belum bisa terima Amira. Jadi, kalian pisah kamar? Enggak, Ma. Mama gak boleh vertin King. Biru sama Amira, kita baik-baik aja kok. Yaudah, Biruan free. Enggak usah, enggak usah. Biar Mama sama Lucy. Kamu langsung pulang aja. Kasian kalau Amira tungguin kamu kelamaan. Ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sayang. Tapi langsung pulang, ya. Assalamualaikum. 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 You see. Aduh. Enggak apa, Bu. Ibu kok curigat ya. Kalau hubungan mereka tuh gak baik-baik aja, Lucy. Enggak ah. Kayaknya Amira sama Mas Blue baik-baik aja. Kelihatan mesra kok, Bu. Bisa aja mereka tuh acting. Depan ibu kan bisa lah pura-pura gitu. Iya juga sih. Bu. Lucy punya ide. Kenapa? Gimana kalau ibu suruh Amira sama Mas Blue honeymoon bulan madu? Siapa tau bisa bikin mereka makin deket, makin lengket. Iya kan? Iya juga ya. Iya juga, Lucy. Entah kan, Bu. Kamu pinter, ya? Emang pinter, Bu. Bu. Maksudnya apa mau dikasih foto ini ke Amira? Apa? Hehehe. Hehehehe Hehehehe… Heheheh… Dan aku tau pasti kamu gak tiga ya, ninggalin aku sendirian disini. Kita gak pernah foto kayak gini ya. Maksud kamu apa kamu kasih foto seperti ini kamera? Ih, rese banget sih perempuan itu. Dasar Amira, pake ngadu-ngadu segala lagi sama biru. Mau dijawab? Apa maksudnya? Bi, maksud aku kasih foto ini kamera supaya dia tuh sadar kalau dia tuh gak bisa milikin kamu. Kamu tuh cintanya cuma sama aku. Terus aku, aku juga mau bantuin kamu Bi. Supaya kamu gak lama-lama tersiksa karena harus bersandiwari di depan mama kamu. Deket-deket sama Amira. Terus aku juga mau bantuin kamu supaya Amira tuh cepet cerain kamu. Aku gak suka cara kamu seperti ini. Mau di please jangan pernah lagi lakukan apapun kamera tanpa pengetahuan aku. Kalau mama melihat foto ini dan mama mengira itu foto beneran dan kita beneran melakukan hal itu. Sedangkan kamu tahu mama aku sakit keras. Iya, iya. Aku minta maaf. Maafin aku ya. Aku janji kok gak akan dia aku ngelakuin ini lagi. Maafin aku ya Bi. Ya, Bi maafin aku. Bi. Bi. Bi jangan pergi dong. Wa! Di apain sih dia sama Amira. Kau sampai sendiri cemiin aku banget. He Bi. Bi Bi. Bi. Sorry, Maudie. Kamu terang banget. Aduh. Kenapa sih kamu reject telefon aku? Gak biasanya juga kamu reject telefon aku. Ih. Ini semua gara-gara Amir. Aduh. Aku gak mau jadinya Biru benci sama aku. Terus dia malah jatuh cinta beneran lagi sama Amir. Aduh, mama. Gak. Pokoknya aku gak rela. Aku gak rela. Mbak Amirah. Ada Mbak Fernie. Oh, Mbak Fernie belum pulang, Mbak. Pak Noah juga belum pulang. Ada apa, Mbak? Yaudah, saya tunggu di sini aja. Oh, kalau gitu Mbak Amirah masuk dulu aja. Tunggu di dalam. Silahkan, Mbak. Silahkan duduk dulu, Mbak. Arkanan mana, Mbak? Oh, arkananya masih tidur, Mbak. Oh iya. Mbak Amirah mau Sarni buatin minuman apa? Gak usah repot-repot. Gak repot, kumpah. Gak apa-apa. Sarni buatin teh manis ya, Mbak? Ya. Makasih ya. Silahkan duduk dulu, Mbak Amirah. Tunggu sebentar ya, Mbak. Amirah. Ngapain kamu di rumah saya? Waktu Mbak mau dijatuh di gedung itu. Kamu ada di sana, kan? Kenapa Amirah tiba-tiba tanya seperti ini? Apa dia beneran tahu kalau aku ada di sana? Tunggu sebentar. Sayang, kita MONOK. Tunggu sebentar. Um, tuan-tiba. Pasen atau tidak, yang tikuku sebenarnya... Salah baik.